Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Kali ini kami akan mengkaji sebuah kisah awal penciptaan bumi Yang saya ambil dari kitab Bada'i Uzzur Para sahabatku sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 4 Yang berbunyi Dialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi selama tujuh hari Dan kemudian dialah yang menguasai arash Firman Allah ini Ditafsiri oleh berbagai banyak ulama Dan mendapatkan beberapa perbedaan dari kalangan mereka Yang pertama yang dimaksud tujuh hari Adalah tujuh hari dunia Yaitu 24 jam satu hari Berarti satu hari kali tujuh Seminggu dunia Itu adalah pendapat dari Mujahid Ibn Abbas Imam Ad-Dohak dan lain-lain Ada pun perkataan dari Ka'bul Akhbar Dan Ibn Jura'ir Yang dimaksud tujuh hari adalah Setelah tujuh hari hari-hari akhirat Yang mana satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun di dunia Itulah macam-macam perbedaan pendapatan tentang tafsir dari ayat tersebut Tapi Menurut yang lebih sahih Lebih bisa diambil oleh para mayoritas ulama adalah Yang dimaksud penciptaan tujuh hari adalah Tujuh hari dunia Bukan tujuh hari akhir Oke para sahabatku sekalian Mari kita lanjutkan kajiannya Tapi sebelum itu Yang mau subrek Like, komen Monggo Silahkan di subrek dulu Sebelum menonton sampai habis Monggo Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Berkata Ibn Abbas R.A Saat Allah Menghendaki menciptakan bumi Beliau Memerintahkan seluruh angin Semua angin Untuk menyebar Menghembuskan badannya Kemudian menyebar Sampai bisa membuat bergerak Air-air Dan sampai Air-air itu bisa menyebabkan ombak Karena sebelum diciptakan bumi Allah menciptakan dahulu air Kemudian Setelah angin itu menciptakan suatu ombak Di atas air Maka akhirnya Ombak-ombak air itu saling Bertabrakan Saling Bertatapan Satu sama yang lain Lalu terus-menerus Angin menghembuskan Ke arah Air itu Sehingga Kemudian menyebabkan Banyak sekali Busa Atau untuk Bahasa Jawanya itu Dan Busa itu Untuk tersebut Bertumpuk-tumpuk Menjadi Tumpukan-tumpukan Maka kemudian Busa tersebut Untuk itu Berubah menjadi Sebuah batu karang Keras Yang warnanya putih Lalu terus Tumpuk-menumpuk Akhirnya Kemudian Berubah menjadi Batu karang Sebesar bukit Dan disitulah air Mulai Berkurang Sedikit demi sedikit Dan Busa Untuk-untuk itu Semakin mundak Semakin besar Semakin besar Bikudrodillahi ta'ala Hingga sampai Air itu Mengelilingi Untuk Dari arah kanan Depan belakangnya Lalu Maka Jadilah Sebuah Bumi ini Seperti Bola Yang Bertempat Di dalam Air Berkata Wahab bin Munabih Saat Allah Menciptakan Bumi Maka Dia Menjadikan Pertamanya Itu Satu Satu Tingkatan Hanya Satu Satu Saja Kemudian Allah Membedah Bumi Itu Dibedah Menjadi Tujuh Tingkatan Pertama Mungkin Hanya Satu Lantai Akhirnya Dibedah Menjadi Tujuh Lantai Bumi Seperti Allah Membuat Langit Pertama Satu Sab Kemudian Dibedah Menjadi Tujuh Tingkatan Kemudian Allah Menjadikan Jarak Antara Tingkatan Satu Dengan Tingkatan Yang Lain Atau Sab Satu Dengan Sab Yang Lain Itu Jarak Perjalanan Numpak Gak Tahu Selama Lima Ratus Tahun Antara Tingkatan Sab Satu Dengan Yang Lain Itu Jaraknya Lima Ratus Tahun Wah Sangat Panjang Sangat Jauh Dan Ini Termaktub Di Dalam Firman Allah Di Surat Ambiya Ayat 30 Dan Kami Bedah Langit Dan Bumi Dan Kami Jadikan Dari Air Segala Sesuatu Yang Hidup Al Imam Wahab Bin Munabih Kembali Berkata Ketika Allah Sudah Membedah Bumi Menjadi Sab Tujuh Allah Ta'ala Memberikan Nama Nama Dari Tiap Sab Sab Atau Tiap Tingkatan Tingkatan Dari Bumi Tingkatan Pertama Dinamakan Adim Tingkatan Kedua Dinamakan Besit Tingkatan Ketiga Dinamakan Sekil Dan Tingkatan Keempat Dinamakan Batih Yang Kelima Dinamakan Hain Yang Keenam Dinamakan Masikah Yang Ketujuh Dinamakan Assura Atau Assara Di Riwayat Lain Juga Namanya Itu Berbeda Dari Tujuh Tingkatan Sab Sab Bumi Kemudian Imam Assalabi Berkata Sesungguhnya Bumi Yang Kedua Itu Bisa Mengeluarkan Angin Dan Bumi Yang Kedua Ini Ditempati Oleh Beberapa Umat Atau Makhluk Yang Dinamakan Atomas Makanan Mereka Daging Daging Mereka Sendiri Minuman Mereka Darah Darah Mereka Bisa Dikatakan Penghuni Bumi Kedua Ini Adalah Makhluk Kanibal Karena Memakan Daging Golongan Mereka Sendiri Meminum Darah Mereka Sendiri Tingkatan Ketiga Ditempati Oleh Umat Yang Wajahnya Sama Seperti Wajah Manusia Anak Cucu Adam Tapi Mulutnya Mirip Atau Sama Seperti Mulutnya Anjing Tangannya Ya Seperti Tangan Manusia Tapi Kakinya Seperti Kakinya Sapi Kuping Kuping Mereka Seperti Kuping Sapi Dan Di Badan Badan Mereka Mempunyai Rambut Atau Bulu Seperti Bulu Domba Mereka Juga Mempunyai Pakaian Dan Dikatakan Malam Malam Kita Siang Bagi Mereka Dan Siang Bagi Kita Malam Bagi Mereka Tingkatan Yang Keempat Dihuni Oleh Umat Yang Dinamakan Al Halham Umat Ini Tidak Mempunyai Mata Dan Tidak Mempunyai Tapak Kaki Tidak Punya Delamaan Tapi Mereka Mempunyai Sayap Seperti Sayapnya Burung Terkuku Tingkatan Yang Kelima Bumi Ini Dihuni Umat Dinamakan Al-Khusnu Mereka Bentuknya Seperti Bentuknya Kaledai Mempunyai Buntut Atau Ekor Yang Panjangnya Sekitar 300 Rira Atau 150 Meter Dalam Bumi Ini Juga Ada Olar Sebesar Ontah Panjang Panjang Sab Bumi Keenam Ini Dihuni Oleh Umat Yang Bernama Al-Hathum Umat Al-Hathum Ini Adalah Hitam Badannya Dan Mempunyai Cakar Seperti Cakar Harimau Dan Dikatakan Sungguh Nanti Ketika Yakjud Makjud Keluar Dan Membantai Para Manusia Di Waktu-waktu Mendekati Kiamat Makhluk-makhluk Ini Penghuni Bumi Yang Keenam Ini Akan Keluar Membantu Para Manusia Dan Membantai Yakjud Dan Makjud Bumi Yang Ketujuh Adalah Tempatnya Iblis Dan Bala Tentaranya Dari Setan-setan Yang Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iblis Ini Berarti Tempatnya Iblis Rumahnya Ada Di Bumi Yang Ketujuh Bumi Yang Paling Bawah Karena Bumi Yang Pertama Adalah Tempatnya Manusia Tapi Iblis Ini Sukanya Menggoda Manusia Iblis Ini Juga Tiap Hari Keluar Dari Bumi Sabtujuh Menuju Ke Bumi Tingkatan Satu Untuk Menggoda Manusia Dan Melihat Anak Buahnya Bagaimana Cara Atau Bagaimana Mereka Bekerja Untuk Menggoda Para Manusia Para Sahabatku Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Demikian Dulu Kajian Singkat Tentang Awal Penciptaan Bumi Ini Semoga Menjadi Kajian Yang Mencerahkan Karena Kami Ambil Dari Kitab Badai Yuzul Kalau Memang Ada Perbedaan Dari Seki Sains Atau Kitab-kitab Yang Lain Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh